Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 5 tersangka kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung, termasuk Bupati Mesuji, Kamami. Informasi ini kami rangkum dengan berita terhangat lainnya di News Hot Topic. Tamis malam, Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 5 tersangka kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung. 5 orang tersangka itu antara lain Bupati Kabupaten Mesuji periode 2017-2022 Kamani, Adik Bupati Mesuji Taufik Hidayat, dan Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sebagai penerima suap. Dua tersangka lainnya yakni pemilik PT Jasa Promiks Tusantara dan PT Cecilia Putri, Sibron Asis, dan pihak swasta bernama Kardinal sebagai pemberi suap. KPK amankan uang sebesar 1,28 miliar rupiah saat operasi tangkap tangan 23 Januari lalu. Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% dari total nilai proyek yang diminta SA selaku Bupati Mesuji melalui WS selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji kepada rekanan calon pemenang ataupun pelaksana proyek di Dinas PUPR. Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driono jalani pemeriksaan selama 11 jam di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Joko Driti Cicara sebanyak 45 pertanyaan terkait prosedur pengeluaran uang di PSSI hingga fungsi dan kewenangannya. Secara umum saya merasa ini bagus, juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi referensi bagi kepolisian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan terhadap proses yang dilakukan terdahulu baik kepada yang terlapor maupun saksi-saksi sebelumnya. Satgas Anti-Mafia Bola periksa FIGIT Waluwe salah satu tersangka suap pengaturan skor di Mapoleja Tim Kami Siang. Selain terkait pengaturan skor, pemeriksaan FIGIT ini juga untuk mendalami soal aliran dana termasuk pencucian uang dalam sepak bola. Satgas Anti-Mafia Bola akan mengenakan 3 pasal terhadap 11 orang yang telah ditapakan sebagai tersangka pengaturan skor dan pengaturan hasil pertandingan yakni suap, penipuan dan pegelapan, serta tindak pinana pencucian uang. Di dampingi tim kuasa hukumnya, FIGIT Waluwe buka suara terkait pengaturan skor yang ada di Liga Indonesia. Kami awalnya itu tetap membawa buka, dia beri saran saya kepada masyarakat yang seluruh kutu. Itu menuju beliau. Nah setelah itu saya ketemu beliau, menyatakan bagaimana kalau kami seperti ini. Jadi sudah, tidak sempat apa-apa, tapi setelah itu pertanyaan kami aman-aman saja. Kami sore Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi selesai jalani pemiksaan selama sekitar 5 jam di gedung KPK Jakarta Selatan. Imam diperiksa sebagai saksi dari tersangka Ending Fuad Hamidi yang merupakan sekretaris Jenderal Kloni terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018. Dan mekanisme itu harus mengikuti peraturan, undang-undang, dan mekanisme yang berlaku di setiap kelembagaan pemerintah. Dan saya sampaikan juga bahwa semua pengajuan surat-surat itu pasti tercatat dengan baik di sekretariatan atau di bagian tata usaha. Semuanya sama kita berikan, dan tentu itu melewati proses penelahan yang begitu mendalam dan diverifikasi dan seterusnya. KPK menduga sudah ada persetujuan terkait proposal dana hibah untuk KONI bahkan sebelum proposal dibuat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.